Halo semuanya, selamat datang di modul pertama Stockbit Academy, Capital Markets Basic. Saya Mercy dan di video ini kita bakal belajar bareng tentang gimana caranya merencanakan keuangan supaya kita bisa mencapai kebebasan finansial. Nah, ada tiga hal yang akan kita pelajarin. Yang pertama tentang apa sih kebebasan finansial itu? Kemudian kita juga akan bahas langkah-langkah supaya bisa meraih kebebasan finansial dengan cara meningkatkan cash flow, yang kedua meningkatkan net worth, dan menghindari investasi bodong. Masuk ke bagian pertama, sebenarnya apa sih investasi itu? Jadi, investasi adalah kegiatan menanam dana atau aset dengan harapan dana itu bisa berkembang karena ada imbal hasil atau return di masa depan. Jadi, dengan investasi, kita bisa membuat nilai uang kita tumbuh sehingga nggak kalah sama kenaikan harga barang atau yang biasa disebut dengan inflasi. Karena harga barang setiap tahunnya pasti naik. Jadi, kalau kita nggak berinvestasi, uang kita nggak akan berkembang. Nah, selain itu investasi juga bisa membantu kita mencapai kebebasan finansial dan memenuhi keinginan kita dalam hidup. Ketika kita sudah capai kebebasan finansial, kita bisa hidup dengan lebih santai. Karena berarti kita sudah punya pasif income yang cukup buat bayar gaya hidup yang kita mau. Meskipun nggak kerja, kita masih bisa hidup selayaknya yang kita mau. Tapi, kalaupun kita mau kerja, ya sah-sah aja sebenarnya. Alasannya karena kita suka dengan pekerjaan yang kita geluti, bukan karena butuh income-nya. Contohnya gini, misalkan saya punya uang 10 miliar di bank. Bunganya 5% per tahun. Jadi, saya dapat bunga dong 500 juta setiap tahunnya. Nah, kalau biaya hidup yang saya mau itu kurang dari 500 juta setahun, saya udah nggak perlu repot lagi tuh kerja. Dan tetap bisa hidup dengan gaya hidup yang saya mau. Makanya, dia beri nama pasif income atau pendapatan pasif. Soalnya saya nggak perlu ngapa-ngapain buat dapetin uangnya. Jadi, intinya kita punya kebebasan untuk memilih. Nah, pasif income juga bisa didapatkan dari sumber lain, selain bank. Contohnya dengan menghasilkan pendapatan sewa dari apartemen, rumah, atau aset kita yang lain. Sekarang pertanyaannya, gimana sih kita bisa mencapai kebebasan finansial? Nah, kita akan lanjut ke bagian kedua. Cara pertama yang penting buat kita lakuin adalah menaikkan cash flow atau arus kas kita. Cash flow sendiri adalah selisih dari pendapatan dikurangi pengeluaran kita. Nah, kalau mau naikin cash flow, caranya dengan naikin pendapatan, turunin pengeluarannya. Yang paling penting itu bukan apa yang kita dapetin tiap bulan, tapi berapa banyak yang bisa kita simpan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakuin buat naikin pendapatan. Contohnya, freelance sesuai dengan minat dan keterampilan kita. Atau bikin bisnis atau buka online shop. Nah, itu juga bisa naikin pendapatan kita. Sedangkan, kalau kita mau turunin pengeluaran, caranya adalah dengan bikin budgeting. Jadi, kita sisihkan dulu di awal. Sebagian dari pendapatan kita khusus untuk ditabung. Lalu, jumlahnya itu atau presentasinya itu bisa semaksimal yang kita mau. Misalkan, 10% atau 20% dari total pendapatan kita harus ditabung. Atau mungkin bisa lebih tinggi lagi, 30-40%. Nah, makanya kita harus tahu kondisi finansial kita dan tahu kira-kira pengeluaran apa saja nih yang bisa kita cut. Jadi, kita bisa tahu berapa persen dari pendapatan kita yang idealnya dialokasiin buat tabungan dan investasi. Nah, kalau cash flow kita sudah naik, terus apa lagi ya yang harus kita lakukan? Jadi, teman-teman, semua cash flow bakal terakumulasi, terkumpul jadi aset kita. Nah, aset ini penting jadi modal awal untuk meningkatkan net worth. Sederhananya, net worth itu adalah total kekayaan kita atau aset ketika sudah dikurangi sama jumlah utang yang kita punya. Jadi, cara meningkatkan net worth adalah dengan menaikkan aset kita dan mengurangi utangnya. Aset itu sendiri ada dua macam nih. Aset finansial seperti saham, reksadana, obligasi. Ada juga aset non-finansial seperti rumah, mobil, dan emas. Utang juga terdiri dari dua macam, teman-teman, yaitu utang produktif dan utang konsumtif. Utang konsumtif biasanya digunakan untuk membeli aset yang nilainya akan turun dan tidak menghasilkan uang lagi. Sedangkan utang produktif digunakan untuk membeli aset yang nilainya akan selalu naik dan bisa menghasilkan uang. Misalnya, utang untuk pembelian rumah atau KPR. Bisa juga utang dalam bentuk kredit modal usaha untuk membangun usaha. Inilah contoh utang yang produktif. Jadi, kalau harus banget ngutang, sangat dianjurkan dan diprioritaskan untuk utang yang produktif. Karena kedepannya bisa digunakan untuk kembangin aset yang kita punya. Nah, ini ada hubungannya dengan compound interest atau bunga yang berbunga. Bayangin jika kita punya tabungan 10 juta di bank dengan bunga setahunnya 10%. Nah, berarti di tahun pertama kita bakal dapat bunga 1 juta rupiah. Masuk ke tahun kedua, bunganya akan bertambah besar. Karena bunga yang dihasilkan di tahun lalu menambah total uang kita dari 10 juta jadi 11 juta. Maka, 10% bunga yang didapatkan di tahun kedua akan menghasilkan 1,1 juta rupiah. Begitu pula akan berlanjut di tahun-tahun ke depannya. Jadi, uang kita akan beranak-pinak. Nah, efek compounding ini juga sering disebut dengan snowball effect sesuai dengan namanya. Investasi ini akan bikin total aset kita jadi makin besar kayak bola salju yang mengelinding dan makin lama makin besar. Tapi, nggak semua investasi itu bagus. Banyak juga investasi di luar sana yang sebenarnya penipuan. Selanjutnya, kita akan ngomongin jenis investasi apa aja yang harus kita hindari. Dan salah satu yang paling penting dihindari adalah investasi bodong. Ketika kita mau mencapai kebebasan finansial, kita harus membuat kerugian investasi seminimal mungkin. Salah satu resiko terbesar yang bisa buat kita rugi adalah karena investasi bodong. Investasi bodong itu sebenarnya penipuan. Tapi bergedok investasi yang nggak punya izin dan skema yang jelas. Investasi bodong sangat berbahaya dan wajib dihindari karena beresiko tinggi dan berpotensi menghilangkan uang investasi kamu. Uang yang udah susah-susah kita cari bisa hilang selama-lamanya kalau kita terjebak di investasi bodong. Investasi bodong itu bentuknya macam-macam. Contohnya, yang pertama, dikasih iming-iming fixed return atau imbang hasil yang pasti dan nggak masuk akal. Padahal biasanya return akan sesuai dengan performa pasar saat itu. Kedua, investasi bodong biasanya nggak punya izin usaha. Yang ketiga, investasi bodong biasanya menggunakan skema ponzi atau money game alias skema gali lubang tutup lubang. Misalnya, perusahaan A menjanjikan return investasi yang besar untuk menarik investor. Setelah ada banyak orang yang tergiur, otomatis perusahaan tersebut akan memiliki banyak dana berkat kedatangan investor baru. Nah, dana tersebut kemudian diberikan ke orang-orang yang telah berinvestasi di perusahaan sejak awal. Jadi, hasil yang didapatkan ini bukan dari keuntungan perusahaan. Nah, yang bikin bahaya adalah kalau udah nggak ada investor baru. Yang ada dana nasabah malah dibawa kabur. Untuk menghindari investasi bodong, ada beberapa hal yang bisa kita lakuin. Di antaranya adalah, yang pertama, selalu berpikir secara logis dan rasional. Kita harus mencermati mekanisme kerjasama dan sistem pembagian keuntungan dari perusahaan terkait. Yang kedua, pastikan pengelola investasi punya izin operasional yang sah dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yaitu lembaga yang mengawasi transaksi pasar modal di Indonesia. Yang ketiga, banyak belajar dan rajin cari informasi mengenai dunia investasi. Dan jangan sungkan untuk tanya ke ahli yang bisa dipercaya. Jadi, hal penting yang kita pelajari dari chapter ini adalah, untuk mencapai kebebasan finansial, kita perlu meningkatkan cash flow kita dengan naikin pendapatan dan turunin pengeluaran. Karena cash flow yang terkumpul itu bakal jadi aset yang bisa kita terus kembangin dengan investasi, karena adanya efek compounding. Selain dari video ini, kamu juga bisa mempelajari materi dari modul tertulis Stockbit Academy, dan praktekin langsung perencanaan keuangan kamu dengan cheat sheet dan checklist yang ada di modul ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.